Salam, hari ini kita akan mendengarkan film Tuhan yang pasti akan memberkati kita, saudara. Kita akan membaca Jakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18, saudara. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama tiga tahun dan enam bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bukankah ini hal yang luar biasa, saudara? Hal yang hebat, peristiwa yang aset terjadi. Bagaimana seorang hamba Tuhan, seorang nabi, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa bisa berdoa. Dan di dalam doanya itu, Tuhan mendengarkan dan melakukan apa yang dikatakannya. Dikatakan di sini, saudara. Yang pertama, ia sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama tiga tahun dan enam bulan. Ketika Elia berdoa, Tuhan mendengarkannya. Saudara ku yang kekasih, Tuhan mendengarkan doa saudara. Tuhan mendengarkan rintihan kita. Tuhan tahu apa yang sudah kita lakukan, apa yang terjadi dalam diri kita. Untuk itu, jangan jemuh-jemuh berdoa. Jangan jemuh-jemuh berbicara kepada Tuhan. Karena Tuhan akan mendengarkan. Karena Tuhan akan melakukan sesuai dengan kehendaknya. Saudara ku yang kekasih, Elia berdoa. Dikatakan di sini, supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama tiga tahun dan enam bulan. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi, saudara? Hujan tidak turun di bumi selama tiga tahun dan enam bulan. Itulah hebatnya doa. Itulah hebatnya kuasa Tuhan. Itulah hebatnya iman yang ada di dalam diri Elia. Saudara ku yang kekasih, tahukah saudara? Bahwa iman yang ada di dalam diri saudara, itu adalah iman yang luar biasa. Bahkan Alkitab katakan, miliki iman sebesar biji sesawi saja, maka engkau akan bisa memberitahkan gunung itu. Gunung itu pun akan tercampak ke dalam naut. Saudara ku yang kekasih, iman yang luar biasa, menggerakkan kuasa Tuhan, menggerakkan kehebatan kuasa, kehebatan kedasyatan Tuhan. Saudara ku yang kekasih, harusnya kita menyadari bahwa setiap kita punya hati yang luar biasa, punya iman yang begitu hebat. Dikatakan di sini yang kedua, di Yaakobus 5 ayat 18, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia berdoa lagi dan apa yang terjadi saudara? Hujan turun dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bukankah hebat, Tuhan bisa melakukan perkara yang besar di tengah kita, kalau kita berdoa. Saudara ku yang kekasih, doa adalah nafas hidup orang percaya, nafas hidup saudara dan saya. Doa adalah hubungan dekat antara Tuhan dengan kita. Seperti ketika kita berbicara kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita, kita ingin bahwa komunikasi kita berlangsung dengan lancar. Kita ingin maksud kita, tujuan kita tercapai. Kita ingin semua yang mendengarkannya mengerti. Saudara ku demikian juga dengan doa. Kalau kita berdoa dengan Tuhan, kita pasti akan punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita pasti akan bisa berbicara kepada Tuhan. Dan kita juga bisa mendengarkan suara Tuhan. Saudara ku, orang yang dekat dengan Tuhan, yang punya hubungan dengan Tuhan, yang harmonis, pasti bisa mendengarkan suara Tuhan. Saudara ku yang kekasih hari ini, Tuhan ingin berbicara kepada kita. Tuhan ingin menyatakan rencananya. Tuhan ingin menyatakan mujisatnya. Tuhan ingin menyatakan kebesarannya. Saudara ku yang kekasih, rahasia supaya kita bisa mengerti rencana Tuhan, supaya kita bisa mengerti kandang Tuhan adalah dengan berdoa. Saudara ku yang kekasih, yang menarik di sini, dikatakan di Jakobus 5 dan ke-17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Artinya, Elia, orang yang begitu dipakai Tuhan, Nabi yang besar, Nabi yang luar biasa, sama seperti saudara dan saya. Tuhan katakan tidak ada bedanya. Bedanya karena Elia berdoa dan didengarkan Tuhan. Tuhan ngomong sesuatu. Saudara ku yang kekasih, Tuhan juga bisa mendengarkan kita. Tuhan bisa mendengarkan keluhan kita, apapun masalah kita. Firman Tuhan berkata, Marilah kepadaku, hai kamu yang lebih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh, suka cita, ujian, penyembahan. Datang dengan Tuhan, bawa semua masalah pergumulan kita. Dan datang dengan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan akan melakukan perkara yang besar atas kita. Tuhan akan menyatakan rencananya. Tuhan akan menyatakan kehendaknya. Saudara ku yang kekasih, hari ini, Tuhan menunggu suara saudara, hati saudara, hati yang dipersembahkan kepadanya. Lewat doa, lewat nafas hidup, lewat timan dan percaya. Tuhan akan menyatakan rencananya. Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Tuhan akan menjawab doa kita. Mungkin saat kita dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita. Hari ini, doa yang indah. Kita naikkan kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan. Kita berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat setiap air mata, setiap rintihan, setiap doa yang diucapkan. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan akan menyatakan kasihnya, kuasanya atas kita. Haleluya. Saudara-saudara yang ingin didoakan, yang ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingin dijawab doanya. Ingin mendengar suara Tuhan. Taruh tangan kena saudara di dada. Angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan hari ini. Kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur. Kami tahu semua masalah pergumulan kami datang dari. Hati kami, kami berikan kepada Tuhan. Dan kami tahu hari ini Tuhan mendengarkannya. Tuhan melawat. Tuhan memberikan kekuatan. Memberikan mujizat. Hari ini. Hari damai sejahtera. Hari sukacita. Hari kemenangan. Hari yang luar biasa. Tuhan menjawab doa. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tetap berdoa. Tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Selamat menikmati.